kita lanjut part berapa nih part 4 tentang ppo server ini akses point nya kita setting dulu kita setting untuk masukkan 0.1 atau tp-link wb.net tipe akses point nya tp-link tlwr940 kita pakai backsetup aja standard wireless router kita pilih untuk ppoe pilih next nah disini ada ppoe pilih pilih ppoe terus pilih next double is unplugged Oke kita colok dulu kabelannya kita setting misalkan payjo passwordnya payjo13579 password juga sama payjo13579 dengan static ip nanti kita setting di bridge bridge 1 ether345 dikabung dalam bridge dengan ipnya yang kita untuk ppoe dari 2 sampai 19 atau 201 sampai 254 setting seperti ini contohnya next aja ini bv-nya kita namakan payjo dengan ppa2psk passwordnya ganjil genap standar kalau di sini belum konek ya statusnya taruh setting ke mikrotiknya dulu saya pindahin kabelnya ke ether2 di mikrotik ini yang kemarin sudah disetting connect nah ppoe sudah radius sudah nah kita lanjut ke ppoe di sekolah dulu dari awal pencet pppp ke tabnya ppoe server pilih plus untuk menambahkan pilih plus untuk menambahkan nah disini service namenya wajib diingat kalau di poe spasi server dengan interface yang kita pakai service namenya ppoe spasi server yang lainnya standar one session for host terus klik ok nah setelah itu kita bakal profilnya untuk tadi payjo pilih plus di tab jenderal profilnya payjo nah local address adalah ip address dari bridge kita lihat bridge nya dulu kita pakai ip address kita lihat bridge disini memakai ip 137.1 jadi kita disini 192.168.137.1 ini kita copy aja remote address-nya remote address-nya kita pakai 137.2 kita lihat ip poolnya nah disini ip poolnya untuk bridge atau dcp pool2 itu yang dari 2 sampai 19 bisa dipakai dan 201 sampai 254 jadi bebas saya pakai contohnya 2 motocollnya yes semuanya ini pilih enkripsinya yes limitnya misalkan rumah si payjo ini kecepatannya 3m garing 5m ini hanya contoh ini hanya contoh only one yes jadi hanya satu aja bisa dipakai tidak bisa di untuk dua orang nah kalau sudah klik ok lanjut ke sekretnya nah sekretnya tadi kita masukkan plus kita buat namanya siapa tadi payjo tadi di access point kita setting payjo 13579 nah kalau ini ke height kita coba lihat di settingnya kita munculkan atau kita hilangkan headset password-nya maka password-nya akan kelihatan service-nya jangan lupa pbpoe dengan profilnya payjo kalau sudah jangan lupa local address-nya sama kan tadi remote address-nya 137.2 kalau sudah klik ok lihat ada koneksi dah saya coba HP saya connect ke kabelnya saya pindah dari mikrotik ether2 ke access point pot 1-4 kita lihat putus mikrotiknya pingnya coba ya dari face nah disini statusnya connect ya 137.2 dengan DNS server-nya dari mikrotik sekolah seperti ini untuk 4 di bioserver sampai ketemu di pertemuan selanjutnya tentang menggel ataupun yang lainnya sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.